Intro Assalamualaikum Ketemu lagi sama Nyanyai Udah lama banget Kita gak bikin vlog ya Kali ini aku memaksakan Lebih tepatnya sih meniatkan ya Bikin vlog atau konten Sekarang aku mau bikin Tentang Cara pemakaian Atau kegunaan vitamin B1 Untuk tanaman Karena aku punya tanaman kaktus Jadi aku pakai vitamin B1 ini Untuk koleksi-koleksi kaktus aku Jadi Cara penggunaannya itu Ini ada air ya Di baskom Airnya itu 1 liter 1 liter air Jadi kita buka dulu Ini Botol vitamin B1 nya Ini ada tutup dalamnya Jadi kita tuang aja 1 tutup dalam ya Segini Untuk 1 liter air Untuk 1 liter air ya Tutup lagi Setelah itu Air yang udah kita kasih Vitamin B1 Kita aduk-aduk Oke Kalau udah tercampur Kita masukin ke botol Ini pas banget Botolnya Ukuran 1 liter ya Aku pakai corong Biar lebih gampang Biar gak tumpah-tumpah Kita tuang aja Semuanya Sudah penuh ya Kita tutup Ini Ayo sama vitamin Sudah siap Ayo Kita siram kaktusnya Ini dia koleksi Kaktus-kaktus aku ya Ini ada Gimno Import Astro Kemudian ada Lobopia Atau Kaktus Jagung Sini Juga Ada Kaktus-kaktus lainnya ya Ini Perkutut Kemudian itu Damsi Itu Gimno Import Yang Kecil-kecil ya Ayo kita Mulai siram Buat teman-teman Yang punya kaktus itu Kita cukup Menyiramnya itu Seminggu sekali aja ya Sebenarnya sih Bisa disiram langsung Pakai air yang tadi Kita udah campur Vitamin B1 Tapi bisa juga Disemprot Bebas ya Cuman aku sekarang Lagi pengen Nyemprot Tanemannya aja Terus Untuk penyiramannya sendiri Atau penyemprotannya itu Jangan langsung Ke Bodi Kaktusnya ya Nanti Dia rawan busuk Atau air yang Ke Kaktusnya itu Dia akan Mengendap Dan bisa menyebabkan Kebusukan Oke Kita mau Coba Semprot ya Kita cukup Semprot Ke Bagian Tanahnya aja Langsung Ke akarnya Ini juga Sebenarnya Untuk penyiraman Vitamin B1 Ini Enggak hanya Untuk kaktus Bisa juga Untuk tanaman Lainnya Aya Ablonema Atau tanaman Hias Lain Jadi Kita itu Tanaman itu Juga butuh Vitamin Enggak cuma Disiram Pake air Biasa Itu hanya Untuk perawatan Supaya Tanaman kita Itu Subur Sehat Ini juga Aku mau Nyeram Buat Kaktus Koboy Aku Ini Tingginya Kurang lebih Lempuh 5 cm Seperti ya Kemarin Baru Aku Tanam Seminggu Yang Lalu Jadi Aku Sekarang Semprot Waktu Penanaman Belum Ada Akar Semoga Habis Disemprot Ini Segera Tumbuh Akar Ini Juga Kaktus Opuntia Atau Kita Sering Menyebutnya Itu Kaktus Centong Ini Juga Aku Punya Koboy Yang Ukuran Kecil Ini Kaktus Apa Ya Karang Atau Brine Juga Aku Punya Tanaman Lain Selain Kaktus Ini Aku Duga Siram Pakai Vitamin B1 Juga Aku Punya Sekulen Gantung Ini Udah Bagus Sudah Mulai Tumbuh Tumbuh Ini Kaktus Atau Sekulen Dolpin Ya Biar Semakin Merambat Semakin Panjang Yang Penting Panamannya Sehat Oke Ini Udah Aku Ambil Ambil Kaktus Biar Gampang Penyemprot Kalau Nggak Diambil Dulu Susah Soalnya Ada Kolam Ikan Ini Sekulen Sekulen Ini Gimno Import Yang Ukuran Mini Aku Beli Atau Harganya Itu Mungkin Bisa Setengahnya Dari Gimno Import Yang Udah Gede Semprot Gini Aja Mudah Mudahan Tanemannya Cepat Gede Ini Juga Kadang Banyak Hama Hama Atau Semut Ini Damsi Lutus Damsi Udah Cukup Banyak Anaknya Cuma Tinggal Menunggu Gede Gede Anak Oke Cukup Cukup Sekian Vlog Dari Aku Kali Ini Ini Airnya Masih Banyak Bisa Kita Pakai Untuk Next Penyiraman Selanjutnya Kita Simpan Terima Kasih Sudah Nonton Vlog Aku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai